Intro Untuk melengkapi suasana malam anda Tidak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita sambut host dan co-host Papan atas yang sangat fenomenal Vega, Pepi, dan Tuku Erwana Sampai jumpa Terlalu rasanya Hidupi badan Sari kawali, sari kata-kata Begitu Memang aver Tunggu lagi di Puan Band Penontonnya semangatnya luar biasa semangat demi keluarga supaya bertahan hidup di dunia harus kerja keras dan cerdas ya kalau kerja keras toh itu enggak cerdas nanti cuma keluar tenaga doang tapi enggak dapat imbalan iya kalau ngomong dianggap keliru bener kerja keras dan cerdas keras dan cerdas kalau kerja doang enggak cerdas pas enggak cerdasnya kenapa ngeliat pepi kerennya temen-temen saya tuh culun-culun tapi dibalik keculun itu akalnya bisa ngakalin orang pinter ya telepon dari kerjaan dari shotingnya Mr. Tuko jalan-jalan gimana men ngawasin anak gua iya pun gua awas ini bos ya jopan gua gua jopan keren sekarang motornya bisa ini bisa gua bagus gua kasih duit deh ini men satu juta buat lu pulang temuan saya ayah ayah apa Oh momen pergi melulu anak kecil itu jujur karena gua bilang gitu enggak jujur aja anak kecil itu enggak pernah bohong Aduh Astaghfirullah omen 1 juta jagain anak doang dapat 1 juta udah gitu pergi-pergian enak banget pinter dia berarti itu cerdas dan cekeras iya cerdas ya baik tema kita pada malam hari temanya adalah misteri jodoh misteri jodoh itu mis seperti saya kok enggak nyangka saya ini bisa dapat bidadari itu sangat misteri sekali ya betul terbayangkan nggak bisa terbayangkan kalau boleh gua pikir dulu saya tuh sama juariah itu jadi juariah dulu mantannya mantannya itu nama orang lho nama orang lho aku bilang juariah kamu kaget itu nama orang lho panggilnya siapa juariah alhamdulillah tiba-tiba aku bisa dapat istri saya yang sangat luar biasa sekarang dan kecantikanya tidak ada tandingan dimanapun kalau istri saya lewat uangnya udah lewat duluan tapi itu melalui proses yang sangat panjang dari mulai dia datang ke rumah Mbak Susi itu dia meyakinkan orangtuanya bahwa dia manusia setelah itu disetujui disetujui karena setuju bahwa dia manusia-manusia nyampe ke pelaminan laminan gue tau nggak siapa yang tidak setuju siapa penghulunya aja nggak setuju memang misteri jodoh itu sangat luar biasa sekali gua pikir gua dapet sama anaknya Perdana Menteri akhirnya sekarang anak Menteri juga menteri apa pemirsa pindah tamu sayang pertama ada seorang aktris muda serba bisa jebolan acang pencarian bakat selain pandai bernyanyi dan bernyanyi ketika ia juga tertarik di dunia persen mesti moncerat ya dunia berat siapa dia kita sambut Intan Melody terima kasih terima kasih botol sayang HIAA Software pemirsa apakah intan melodi ini sudah mengambipkan untuk penekanan saja penekanan ada maksud sendiri lumayan menunjukkan intan Melody itu apakah intan Melody ini sudah menemukan jodoh atau belum itu jadi sebetulnya kamu udah tangannya kreatif banget sampai sekarang gimana sudah ada yang menyambangin belum belum sih belum ada sampai sekarang aku masih jomblo kalau kamu adik disambangin makura-kura ninja